Halo teman-teman selamat datang kembali di channel youtube saya baik di video ini saya membahas cara mengatasi e-football tidak bisa dibuka jika aplikasi e-football pass terbaru 2023 milik teman-teman tiba-tiba tidak bisa dibuka ya ketika kita buka mental terus nah disini saya akan memberikan solusinya baik pertama-tama silahkan kalian sentuh dan tekan beberapa saat untuk aplikasi e-football nya kemudian klik aja detail aplikasi nah disini di detail aplikasi silahkan kalian klik pada bagian penyimpanan lalu disini kalian hapus search ya disini kalian hapus aja search jadi search ini adalah file sampah yang terkadang memang mengganggu jalannya aplikasi sehingga aplikasi tidak berjalan dengan normal jadi setelah kalian hapus dan jadi kosong seperti ini langkah selanjutnya disini kalian klik paksa berhenti ya di sisi kanan pojok bawah disitu ada paksa berhenti kalian klik aja paksa berhenti nah sebenarnya paksa berhenti disini tidak mencopot aplikasi atau hapus aplikasi ya hanya menonaktifkan aplikasi sementara dan aplikasi akan kembali aktif saat kita membukanya nanti jadi kita klik aja paksa berhenti lalu yang tidak kalah penting disini kalian perhatikan pada bagian izin nah di bawah pemberitahuan itu ada izin kalian klik aja izin nah izin aplikasi ini memang penting ya teman-teman jadi kalau di bagian sini kalian belum izinkan izin aplikasi disini kalian wajib untuk mengizinkannya teman-teman ya kenapa? karena izin aplikasi ini adalah setelan dasar untuk setiap aplikasi yang kita download agar bisa digunakan dengan semestinya atau digunakan dengan normal ya nah jika disini kalian seperti ini disini ada file dan media tidak diizinkan disini kalian izinkan ya jadi tekan aja kemudian kalian pilih izinkan keizinkan akses ke media lalu disini juga ada perangkat sekitar kalian izinkan aja ya jadi untuk izin aplikasi semuanya wajib diizinkan karena izin aplikasi ini adalah setelan dasar ya setiap aplikasi memiliki izin aplikasi masing-masing yang harus kita selesaikan atau kita izinkan kalau sudah semuanya kemudian kita bisa kembali ya teman-teman dan setelah kita lakukan cara-cara ini kalau tidak berhasil atau masih belum bisa dibuka kalian coba cek penyimpanan internal kalian ya teman-teman karena aplikasi eFootball ini cukup besar ya jadi kalian cek penyimpanan internal kalian nah kalian cek aja tinggal berapa GB jadi kalau penyimpanan internal kalian di bawah 2 GB pasti tidak bisa untuk membuka eFootball ya karena eFootball sendiri memiliki penyimpanan yang cukup besar yaitu 2,80 GB teman-teman ya kalau kalian ingin aplikasi eFootball tetap bisa dibuka kalian harus membersihkan penyimpanan internal di HP kalian masing-masing baik ya teman-teman mungkin itu saja untuk video kali ini mudah-mudahan bermanfaat terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video saya selanjutnya 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 Terima kasih.